Intro Cervelo Solois adalah salah satu road bike legendaris dari Cervelo dimana Cervelo pertama kali merilis seri Solois pada tahun 2002 yang lalu itu artinya sudah 22 tahun yang lalu dan pada tahun 2023 merupakan seri terakhir yang dirilis oleh Cervelo untuk Solois kemudian di tahun 2024 ini Cervelo merilis warna spesial untuk Cervelo Solois memiliki warna dasar orange yang terlihat cukup cerah dengan finishing matte warna ini disebut sebagai Tropic Sunset Cervelo Solois Limited Edition ini dijual dalam bentuk frameset dan juga wheelset teman-teman corak tulisan pada wheelsetnya juga memiliki warna yang senada dengan warna framesetnya Cervelo Solois memang sangat legendaris dimana sepeda yang satu ini selalu dinantikan untuk seri terbarunya selain karena geometrinya yang terlihat sangat sederhana akan tetapi dapat mengakomodasi para penghobi sepeda road bike tetapi perlu diketahui untuk update terakhir yang dilakukan pada bulan Maret tahun 2023 nyatanya Cervelo Solois justru meminjam DNA dari semua saudara sepeda road bike yang diciptakan oleh Cervelo untuk menciptakan Solois yang jauh lebih aerodinamis dan juga lebih kencang secara di atas kertas untuk seri Solois tahun 2023 memang lebih ringan dibandingkan dengan Cervelo S5 dan bahkan lebih aerodinamis jika dibandingkan dengan Cervelo R5 sekalipun selain itu geometrinya juga dinilai lebih agresif daripada Cervelo Caledonia desain geometrinya memang sangat jauh berbeda jika dibandingkan dengan seri perilisan awalnya di tahun 2002 yang lalu saat ini geometri dari Cervelo Solois terlihat sangat modern dan juga memiliki ciri khas aerodinamika dari Cervelo yaitu bagian top tube yang terlihat pipih dan juga flat serta bagian seat tube yang terlihat cukup curam untuk warna tropik sunset ini Cervelo memang hanya menjual dalam bentuk frameset dan juga wheelsetnya saja akan tetapi untuk full bike nya Cervelo juga menyediakan beberapa opsi mengenai routing cable nya juga sudah jelas sepeda yang satu ini sudah menyediakan jalur routing cable yang sangat rapih ke dalam bagian framesetnya bottom bracket dari Cervelo Solois generasi terakhir ini juga sudah kompatibel untuk menggunakan bottom bracket berjenis T47 selain itu sama seperti seri yang dijual dalam bentuk full bike untuk tropik sunset ini juga sangat kompatibel atau memang sangat memungkinkan jika ingin menggunakan groupset mekanis atau bahkan jika ingin menggunakan groupset elektronik sekalipun frame setnya mampu menampung ukuran ban atau tire clearance maksimumnya mencapai 700x34C dan ini cukup besar untuk sebuah road bike jika mengecek di beberapa toko yang menjual frameset dari Cervelo Solois edisi spesial ini beda yang satu ini memang tidak dijual kabel beserta dengan drop bar nya teman-teman hal ini tentunya akan memberikan banyak sekali keleluasaan bagi pengguna untuk memilih drop bar yang sesuai dengan passionnya ya barangkali bisa dibuat lebih aerodinamis jika dibandingkan dengan versi full bike yang dijual di website resmi dari Cervelo sendiri tetapi untuk mengakomodasi routing kabel yang terlihat sangat clean look bagian drop bar nya ini tentu saja sudah harus support untuk routing cable internal mengenai beratnya sendiri sepeda yang satu ini boleh dikatakan sangat ringan atau bahkan memang benar-benar ringan jika dibandingkan dengan saudara-saudaranya sesama produk dari Cervelo untuk ukuran 56 saja untuk versi yang dijual di website resmi dari Cervelo hanya memiliki berat total 7,5 kg saja ini belum termasuk pedal dimana jika membaca di website resmi dari Cervelo untuk bagian framenya saja beratnya tidak sampai 1 kg hanya di angka 919 gram saja teman-teman frame dan roda dari Cervelo Soloist Tropic Sunset ini dijual sekitar 4500 USD teman-teman sekian dulu informasi singkat yang dapat gua sampaikan di kesempatan video kali ini jangan lupa like comment dan juga subscribe gua DT92 pamit dan bye bye